Gerhana bulan spesial di malam hari raya Waisak. Mari kita perbanyak doa dan berzikir kepada Allah SWT. Gerhana bulan total istimewa spesial merah super. Terjadi pada tanggal 15 awal 1442 Hijriah atau 26 Mei 2021, nanti malam, sebelum Maghrib hingga Bahta Maghrib. Disunahkan untuk sholat Gerhana bulan setelah sholat Maghrib. Tribunnews.com dikutip dari laman resmi 8. Hal itu disebabkan karena Gerhana bulan kali ini beriringan dengan terjadinya perige. Perige adalah fenomena ketika bulan berada di jarak terdekatnya dengan bumi. Puncak terjadinya Gerhana bulan total di Indonesia pada pukul 18.01843 WIB. Sementara puncak perige akan terjadinya pada pukul 18.5746 WIB. Oleh sebab itu Gerhana bulan total kali ini bisa juga disebut dengan bulan merah super. Mengingat lebar sudutnya yang lebih besar. Selain spesial, Gerhana bulan total ini juga bertepatan dengan detik-detik WIB. Yang ini pada 15 suklah paksa atau paru terang. Waisaka 2565 era Buddha. Pada dasarnya detik-detik Waisak terjadi ketika purnama Waisak. Atau disebut juga Waisaka Purnima. Yang selalu jatuh pada tanggal 15 suklah paksa di bulan Waisaka. Kemudian Gerhana bulan dimulai pada 1546 WIB. Atau 1646 WITA. 1746 WIT terjadi di Papua dan Kepulauan Aru. Awal sebagian pukul 16.44 WIB atau 17.44 WITA. Atau 18.44 WIT terjadi di Papua. Papua Barat, Maluku kecuali Kepulauan Aru. Maluku Utara, Sulawesi Utara. Sebagian Gorontalo. Sebagian Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur. Nah sekarang puncak Gerhana. Puncak Gerhana terjadi pada pukul 18.18. Berartikan 18.18.18 WIB atau 19.18 WIB atau 20.18 WIB atau 20.18 WIB. Terjadi di seluruh Indonesia. Jadi ini terjadi di seluruh Indonesia. Kecuali Aceh, Pulau Nias, dan sebagian Sumatera Utara. Saudara ku kaum muslimin wal muslimat surahimakumullah. Ingat bahwa gerhana rembulan maupun gerhana matahari adalah fenomena biasa. Fenomena alam biasa. Ingat Sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya matahari dan rembulan. Rembulan ya. Bukan bulan. Jadi rembulan yang benar. Kalau bulan itu seperti Januari, Februari, Maret, April, Mai itu namanya bulan. Atau Al-Muharram. Bulan-Muharram itu bulan. Syawal bulan. Tapi kalau komar itu rembulan. Jadi yang benar adalah gerhana rembulan. Inna syamsya sesungguhnya matahari wal qawmarah. Dan sesungguhnya rembulan. Ayatan yaitu dua ayat. Dua tanda-tanda. Min ayatillahi dari ayat-ayat Allah. La yak sifani lima uti ahaddin. Tidak gerhana oleh keduanya. Lima uti ahaddin karena kematian seseorang. Walali hayatihi dan juga tidak karena kehidupan seseorang. Fa'idharu'aitum dhalika. Lalu apabila telah melihat oleh kalian dhalika pada itu. Yaitu gerhana. Fad'unlah ha maka berdo'alah oleh kalian. Allah pada Allah. Wa kabiru dan bertakbirah oleh kalian. Wa sallu dan solatlah oleh kalian. Wa tasuddaku dan bersedekalah oleh kalian. Muttafakun alaih. Hadis ini disepakati atasnya oleh Ibn Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu disunnahkan solat gerhana. Solat gerhana dua kali berdiri. Empat kali rukuk. Walaupun dua kali berdiri tetapi empat kali rukuk. Jadi rukuknya empat kali. Kemudian empat kali membaca surat Al-Fatihah. Empat kali membaca surat lain. Dan empat kali sujud. Setelah salam disunnahkan untuk khutbah. Khutbahnya dua kali. Dibisa oleh duduk. Ada pun tata cara solat gerhana. Yang pertama niat. Niat itu wajibnya di dalam hati. Cukup di dalam hati surat gerhana. Itu sudah cukup. Boleh-boleh. Tetapi kalau ingin dilafatkan, diucapkan. Niatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya menjadi makmum atau menjadi imam. Tinggal menambah. Sunatan makmuman. Ditambah makmuman. Atau ditambah imaman. Lillahi Ta'ala Allahu Akbar. Kemudian setelah itu. Tangan bersedekap. Tadkala tangan bersedekap. Membaca doa iftithah atau istiftah. Kemudian setelah selesai. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Nah ini kalau menjadi imam. Untuk gerhana rembulan. Maka disunahkan keras bacaannya. Membaca surat Al-Fatihah dengan suara keras. Makmum mendengarkan. Kalau seandainya misalnya surat sendirian. Boleh-boleh. Baca Al-Fatihahnya pelan saja. Kemudian setelah selesai Fatihah. Membaca surat lain yang agak panjang. Boleh surat Al-Baqarah. Atau Al-Imran. An-Nisa boleh. Atau boleh surat-surat yang 30 ayatan. Atau bolehlah surat-surat yang dihapal. Jangan menghalang-halangi yang enggak panjang. Enggak bisa ya. Yang hafal saja. Satu surat. Hapal misalnya Wal Asri. Hapalnya Wal Asri. Diulang-ulang boleh diulang-ulang. Ya diulang-ulang itu boleh. Satu surat agak pendek atau pendek. Diulang-ulang boleh. Kemudian yang kelima. Setelah membaca surat selesai itu. Rukuk. Rukuk membaca doa rukuk agak banyak. Subhanahu al-rabi al-adhim wa bi-hamdih. Subhanahu al-rabi al-adhim wa bi-hamdih. Itu agak banyak. Ya 27 kali. Boleh 100 kali. Begitu. Boleh 100 kali. Boleh. Dengan harapan nanti itu. Setelah selesai. Mulai dari sholat sampai serata sholat. Hingga khutbah itu. Gerhana matahari. Mulai dari awal gerhana. Kemudian. Tak kalah gerhana total. Hingga. Kita selesai sholat itu. Gerhana matahari. Rembulannya sudah. Mulai. Kembali normal. Begitu. Jadi makanya sholatnya agak panjang. Kemudian yang keenam. Setelah rukuk. Iktidal. Membaca doa iktidal. Ya. Ya diulang-ulang boleh. Agak panjang juga boleh. Doa iktidal-idalnya. Kemudian yang ketujuh. Membaca surat al-fatihah lagi. Setelah sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu min usamawadu min ardua min rumah syiqta min syi'imba'adu. Dan seterusnya. Baca surat al-fatihah lagi. Bagi imam. Surat gerhana rembulan. Disunahkan keras lagi. Membaca al-fatihah lagi. Kemudian setelah selesai. Dilanjutkan membaca surat lain lagi yang agak panjang. Boleh satu surat diulang-ulang? Boleh. Ya tapi kadang-kadang malu. Ya padahal itu bukan malu atau tidak malu. Tapi boleh. Kemudian setelah itu. Rukuk yang kedua. Membaca doa rukuk agak banyak. Baca doa rukuk agak banyak ya. Jangan hanya tiga kali. Tujuh kali, sebelas kali, lima belas kali, dua puluh tujuh kali, atau seratus kali begitu. Kemudian yang ke sepuluh. Ektidal. Membaca doa ektidal. Setelah itu. Sujud. Ya Allahu Akbar. Melakukan sujud. Membaca doa sujud juga agak banyak. Subhanallah rupiah la'ala wabihamdi. Subhanallah rupiah la'ala wabihamdi. Itu sampai dua puluh tujuh kali atau seratus kali begitu. Kemudian setelah itu. Duduk di antara dua sujud. Juga agak lama membaca doanya. Kemudian dilanjutkan sujud kedua. Membaca doa sujud agak banyak. Setelah sujud yang kedua. Kemudian berdiri lagi. Untuk melakukan hal yang sama. Tapi tanpa membaca doa ektidah. Langsung baca al-fatihah. Kemudian baca surat dan rukuk. Setelah rukuk, membaca al-fatihah lagi dan surat. Kemudian setelah itu sujud. Lalu duduk di antara dua sujud. Dan sujud lagi. Kemudian duduk untuk tahiyyat akhir. Membaca tahiyyat, tasyahud, sulawat, dan doa-doa. Kemudian salam. Setelah salam disunahkan khutbah. Kalau tidak, saat ini tidak khutbah juga tidak apa-apa. Karena itu sunnah ya. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.